Namanya adalah sil pengering Anda ganti sil pengering, masalah beres Yang kedua, kalau masin turun, Anda balik cowokannya ya Cowokannya balik Bang, bantuan ini ya Cowokannya cabut, kemudian balik Oke, itu doang masalahnya teman-teman Oke, assalamualaikum teman-teman Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu ya Bang ya Ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi masin cuci yang nyetrum Ini Bang, mereka apa Bang? Akari ya Yang pertama fun bell, poin kedua pembuangan Poin kedua pembuangan, kemudian poin ketiga ini nih Ininya dilepas ya Nih, namanya apa? Namanya adalah rem pengering Jadi fun bell, tali pembuangan, kemudian rem pengering Dilepas ya, lepas Kemudian poin selanjutnya teman-teman lepas sini nih Nih Di sini ada baut, tahu nggak Bang? Baut Baut poli pengering ini yang atasnya dilepas ya Nah nih, bagian yang atasnya dilepas Oke, dilepas sudah Habis itu kita langsung lari sini nih Kita lepas baut-baut yang disininya itu kita lepas Yang disini-sini kita lepas nih Nih, seperti ini Bang Kita lepas Kita lepas baut-baut yang melingkari ya Yang melingkari tutupnya Atau bagian atas sini Nah, ini Putar Putar, dapet Seperti ini Nah, ini tinggal kita tarik nih Tabung pangerinya kita tarik 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 Nah, ini tabung pangerinya tarik Kemudian 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 Kita pasang dua baut Buat ngunci doang dia Biar dia nggak lari Bang Tidur seperti ini Nah Oke Kemudian kita buka bautnya ini Baut-baut yang mengelilingi bagian bawah Sekeliling bagian bawah ini kita buka Bautnya ini Bautnya ini Dan tarik Tarik seperti ini Tarik 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 Nah Jadi seperti ini Nah 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 Barang ini yang bermasalah Teman-teman nih Namanya apa? Namanya adalah sil Sil apa? Sil pangering Nih Alat ini yang bermasalah Anda tinggal ganti barang ini Bagaimana cara lepasnya? Perhatikan baik-baik Nah Anda kalau seperti ini Muternya ke kanan ya Muternya ke kanan Ke kanan atau searah jarum jam Ini ngendorinya ke kanan ya Ke kanan atau searah jarum jam Nah Seperti ini Ada palu Getop Nah Terima kasih telah menonton! 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 pakaian otomatis anda joget-joget karena apa karena ininya sudah longgur ya karena ininya sudah longgur nih ininya sudah longgur ininya sudah lebar itu yang menyebabkan masih cuci anda jadinya drum pertanyaan kedua lalu bagaimana Mas Andai kalau misalnya sil pengering saya modelnya seperti ini nah jadi nanti teman-teman ketemu sil juga Bang ketemu sil juga hasilnya bodohkan kayak gini modelnya kayak gini ini gampang ada tinggal lepas aja silinya seperti ini klok ya nanti tekan nih ini tekan tekan pakai T8 ini tekan pakai T8 ini tekan pakai T10 di tekan cedir nanti dia akan keluar kluk seperti itu ya kemudian untuk menggantinya Anda tinggal cari ukuran yang pas ya beli aja kayak gini beli aja yang model kayak gini nih ini lebih simple banget nah beli aja kayak gini ini Nah misalnya ini asnya adalah 12 ya kalau ininya adalah dua asnya 12 mili Anda kasih juga yang 12 mili yang barunya Ya kalau yang lamanya dua mili ada kasih yang 12 mili juga kalau yang lamanya 14 mili ya 14 mili Anda juga kasih yang 14 mili kalau yang lamanya orinya 16 mili Anda kasih juga 16 mili ukur milinya gimana tinggal diukur pakai penggaris tinggal diukur pakai pinggaris ini diukur tengahnya Tengah ke tengah-tengah diukur Diameternya berapa mili Kalau diameternya 14 mili Berarti Anda kasih 14 mili Jangan sampai kebalik Bang Ininya 12 mili Anda kasih 14 mili Nanti longgur Nanti longgur malah jatuh Bang ya Nanti malah airnya pada jatuh Oke seperti ini Sekarang bagaimana masangnya Masangnya juga gampang Anggaplah ini yang baru Bang ya Anggaplah ini yang baru Kalau mau masang ini Anda harus menggunakan Bantuan ini nih Lem paralon Atau lem isoplus Atau lem ibon Boleh Ini dibubukin disini nih Nih Dibubukin atau ditetesin disini nih Ini yang baru ya Anggapin yang baru teman-teman ya Dibubukin disini Yang barunya nih Nah Ditetesin pakai Lem ibon Atau lem paralon Nah seperti ini Tujuannya apa? Tujuannya satu Biar aman? Satu Biar lengket Ya biar lengket Yang kedua Biar dia gak bocor Nah Tapi ada sebagian Teman-teman yang Tanpa menggunakannya juga Silahkan ya Beda guru Beda ilmu Bang Betul gak? Ya beda guru Beda ilmu Kalau saya makanya yang Pakai lem Nah Terserah Anda mau pakai lem boleh Kalau tidak pakai lem Tapi kalau saya Pakainya pakai lem Seperti ini Ya dikasih lem Ya di sekeliling ini kasih lem Di sekeliling ini kasih lem Kemudian ada tinggal Taruh disini Oke Satu orang masukin dari dalam Nah Oke Nah dia masuk Nah Seperti ini Masuk dia ya Masuk seperti ini Nah Habis itu kita tinggal kencangin teman-teman Ya Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tinggal pasang tutupnya Kita tinggal pasang tutupnya Nah Nah Setelah semua terpasang Anda tinggal naikkan lagi ke atas Anda tinggal berdiriin mesinnya Habis itu Anda buka baut yang dua tadi Buat ngunci mana Nih Satu sih buka Kemudian Anda tinggal tarik seperti ini Tarik Nah Putar Putar Nah Kayak gini putar Oke Nah Nah ini tinggal dipasang deh bang Nih Baut ini pasang nih Nah Pasang ke sini Kalau misalnya pada saat Anda ingin masukin seperti ini Ternyata Keras Anda bisa tambahin minyak goreng disini nih Ya Dikasih minyak goreng disini Dikasih minyak goreng Jadi nanti agak licin dia bang Nah masuknya kayak gini Ya Tangan Anda masuk Tangannya Tangannya masuk nih Tangan masuk buat ngeraba ya Tangan masuk buat ngeraba Seperti ini masuk Nah kemudian Tabungnya juga sambil didorong Nah tuh Nah berarti ini udah ketemu bang ya Tuh Besi udah ketemu besi Selanjutnya apa Ini kita tinggal pasang Kita pasang nih bang Pasang disini Nah Sangat Sangat burah Nah Ini tinggal bautnya kita pasang ya Nah 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 Kita tinggal cenggin seperti ini Oke Nah Oke Kencengin pakai T8 bang Kita tinggal kencengin pakai T8 Nah Seperti ini Nah Oh Kluk 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 Ingat Kalau kencengin ini bang Tau irin juga Jangan terlalu keras bang Tau irin Pakai filling Karena pakai ini babet Oke Babet bukan besi Babet bukan besi Jadi kalau anda kekenceng Nanti ininya babetnya pecah nih Ya Teman-teman juga sebagai edukasi Nanti pecah bautnya Apa namanya Babetnya pecah Polinya pecah Nanti anda jajan lagi Walaupun babet murah Ya Oke Dan masalah Tuntas Ya Dan masalah Tuntas teman-teman Cuma diganti bareng ini Namanya adalah Sil pengering Anda ganti sil pengering Masalah beres Yang kedua Kalau masih turun Anda balik cowokannya ya Cowokannya balik bang Bantu ini ya Cowokannya cabut Kemudian balik Oke Itu doang masalahnya teman-teman Bagaimana caranya mengatasi masin cuci yang Lagi ngeringin yudro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini informasi buat teman-teman Yang ingin tahu Bengel Andretatum dimana Ini bang Ketika di google map Andretatum